Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, saya Ratna Omidari ini ingin menjelaskan tentang assessment kompetensi minimal atau yang kita sebut dengan AKM Oke, sebelum kita masuk ke AKM kita harus tahu dulu Apa itu assessment nasional? Assessment nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasa dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah Jadi, mutu satuan pendidikan ini dinilai berdasarkan hasil belajar yang mendasar yaitu literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas proses belajar-mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran Di sini ada tiga instrumen utama dari assessment nasional yang pertama yaitu assessment kompetensi minimum adalah AKM kita biasa mengenal AKM kemudian survey karakter dan terakhir yaitu survey lingkungan belajar untuk assessment nasional ini tujuannya untuk meningkatkan mutu pendidikan assessment ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar-mengajar untuk meningkatkan hasil belajar murid kita masuk ke AKM ya assessment kompetensi minimum atau AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mengembangkan kapasitas diri dan partisipasi positif pada masyarakat untuk AKM ini yang diukur hanya dua komponen yang paling mendasar yaitu literasi dan numerasi AKM bertujuan untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar-mengajar pada siswa sehingga bisa meningkatkan hasil belajar siswa atau murid di sini komponen AKM yaitu untuk di konten konten dari literasi membaca di sini nanti berisi teks informasi di sini teks yang bertujuan untuk memberikan data fakta dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah yang kedua yaitu teks fiksi teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman mendapatkan hiburan menikmati cerita dan melakukan perenungan kepada pembaca untuk dinumerasi sendiri di sini untuk kontennya ada bilangan bilangan ini adalah meliputi representasi dari sifat urutan dan operasi beragam jenis bilangan ada cacah bulat pecahan dan desimal kemudian ada pengukuran dan geometri ini meliputi tentang volume bangun datar jadi ini kemudian pengukuran panjang berat waktu volume dan depit serta satuan luas menggunakan satuan baku yang ketiga yaitu data dan ketidakpastian ini meliputi tentang interpretasi serta penyajian data maupun peluang yang terakhir yaitu aljabar di sini meliputi persamaan dan pertidaksamaan relasi dan fungsi serta rasio dan proporsi untuk proses kognitif yaitu untuk literasi yang pertama yaitu menemukan informasi mencari mengakses serta menemukan informasi tersurat dari wajana yang kedua yaitu interpretasi dan integrasi di sini yaitu memahami informasi tersurat maupun tersirat memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi yang terakhir yaitu evaluasi dan refleksi di sini yaitu menilai kredibilitas kesesuaian maupun keterpercayaan teks serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks untuk numerasi proses kognitifnya yang pertama yaitu pemahaman di sini peserta didik memahami fakta prosedur serta alat matematika yang kedua yaitu penerapan mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin yang terakhir yaitu penalaran di sini peserta didik bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin untuk konteks baik literasi maupun numerasi ini sama yang pertama yaitu personal berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi yang kedua yaitu sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu budaya dan isu kemasyarakatan yang ketiga yaitu saintifik berkaitan dengan isu aktivitas serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik di sini yang masih bingung apa perbedaan dari AKM dan UN yang UN yang beberapa tahun lalu kita laksanakan yaitu perbedaan yang pertama yaitu UN itu di pada jinjang yaitu SMP SMA dan SMK sedangkan AKM dan survei karakter pada jinjang SD MTS atau SMP SMA MA atau SMK kemudian levelnya level muridnya untuk UN yaitu di tingkat akhir misalnya kelas 12 untuk SMA dan kelas 9 untuk SMP sedangkan AKM di sini untuk kelas 5 kelas 8 dan kelas 11 kemudian untuk peserta didiknya untuk UN seluruh peserta didik atau seluruh murid sedangkan AKM di sini adalah hanya sampel peserta didik atau murid ini mengukur untuk sensus sekolah kemudian untuk model soalnya kalau UN adalah pilihan ganda sedangkan AKM adalah pilihan ganda ada pilihan ganda kompleks ada menjodohkan ada isian singkat dan ada urean kemudian untuk testnya ada 4 hari untuk AKM nya 2 hari kemudian untuk pelaksanaannya untuk UN semi online semi online di sini masih ada yang online ada yang paper test untuk AKM di sini adalah full online untuk yang utama dan semi online dan offline untuk sekolah tertentu kemudian untuk penilaiannya kalau UN CBT kalau AKM MHAT untuk spesifikasi minimal infra sekolahnya di sini tidak usah saya sebutkan untuk contoh soal AKM bisa dilihat di sini ini dari Kemdikbud jadi dari Kemdikbud langsung di sini ada contoh soal kelas 11 kemudian soal kelas 8 dan contoh soal kelas 5 jadi di http hasil un.puspendik.kemdikbud.go.id garis miring akm garis miring file underscore akm2.pdf untuk hasil AKM di sini AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda yaitu urutan kompetensi dari yang paling kurang yaitu perlu intervensi perlu intervensi khusus yang kedua dasar yang ketiga cakap yang keempat mahir kenapa AKM dilaksanakan di kelas 5 8 dan kelas 11 karena hasil dari AKM ini untuk memperbaiki proses pembelajaran sehingga di kelas 6 di kelas 9 dan di kelas 12 ada peningkatan hasil belajar peserta didik atau murid jadi itu jadi nanti setelah ada hasil AKM akan digolongkan dari tingkat kompetensi dari yang perlu intervensi khusus dasar cakap dan yang paling tinggi yaitu mahir sekian untuk sedikit informasi tentang AKM next time insyaallah kita akan membahas tentang soal-soal AKM ya macam-macam soal AKM oke terima kasih semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati